Selamat malam, apa kemudian respon dari Mbak Laura ketika melihat kejadian itu, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Tririsma hari ini yang dianggap memaksa teman-teman yang tuli untuk berbicara? Terima kasih, selamat malam. Melayangkan Whatsapp ke saya, bagaimana tuli seperti dipaksa untuk berbicara seperti itu? Hah? Saya juga kaget gitu. Dan akhirnya kita datang dan kita mengadvokasi kembali untuk Ibu Tririsma. Dan sudah itu seterusnya berlanjut, kira-kira melalui Youtube ya, melalui Youtube, kita lihat lagi ulang. Waduh, saya benar-benar kecewa ini. Kenapa ini bisa terjadi ini? Dan saya menyesal dan saya melihat harusnya itu menjadi tempat untuk menghormati teman-teman tuli. Dan tidak boleh salah paham tentang bagaimana kondisi tuli itu yang mereka harusnya bisa berisyarat. Dan sebetulnya kekecewaan kita itu ditambah lagi, saya pikir adalah usaha yang memang dikerjakan untuk membuka masker dari Ibu Tririsma yang memaksa untuk bicara. Dan itu Ibu Tririsma mau supaya bisa bertemu dan berharap Ibu Tririsma itu bisa bertemu dengan kami semua, komunitas tuli, supaya bisa memperjelas masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.